Dendan Asmara Jilid 12 Bab 37 Unjie Giyok berniat meracuni Inhoan lewat kedua muridnya Matul, tajam dari si perempuan jelek mengawasi ke arah Tia Tatjin. Ia kelihatan seperti seorang pemburu yang kuas pada hasil buruannya. Tak lama sambil tertawa dingin, dia tanya Tatjin, pasti kau tahu ilmu Toto dan Kero membebaskannya Tatjin menunduk tidak menjawab. Unjie Giyok seolah tak butuh jawaban Tatjin, kembali ia tertawa dingin lalu ia berkata lagi, tikus kecil yang sedang rebah itu pasti adik seperguruanmu, bukan hati Tia Tatjin panas bukan main atas kata-kata itu, ia angkat kepalanya. Baru saja ia menengada sedikit lalu ia menunduk kembali. Unjie Giyok berkata lagi, sekarang kau boleh pergi, dan kau angkat adik seperguruanmu itu. Totok dan bebaskan dia kata Unjie Giyok. Tia Tatjin agak keragu-ragu. Tapi tak lama, ia memutar tubuhnya dan menghampiri adik seperguruannya. Ia berbuat seperti Tsu Tsu Tsu, ia mengangkat tubuh adik seperguruannya itu lalu ia totok, ia menotok dengan lebih cepat dari si pendeta. Tio Peng pun bebas dari totokan itu. Unjie Giyok mengeluarkan suara dingin, ia tak menoleh atau menghiraukan kedua pemuda itu. Tiap Tatjin dan Tio Peng berdiri mematung, mereka tak tahu apakah mereka harus pergi atau diam saja di situ. Meti mereka saling mengawasi, mereka sama-sama ingin tahu apa yang diinginkan oleh si hantu perempuan jelek itu. Mereka pun sama-sama tidak berdaya. Sesaat suasana tempat itu sunyi. Mereka sama-sama ingin tahu langkah apa yang akan dilakukan oleh Unjie Giyok selanjutnya. Tiangkeng diam saja ia merasa kasihan kepada kedua pemuda berbaju kuning itu. Akhirnya Unjie Giyok bicara, tapi ia bicara seperti pada dirinya sendiri. Ada yang berani kurang ajar padaku, tapi mereka tak bisa hidup lama, tubuhnya berlumuran darah. Ada yang beruntung, mereka masih punya waktu 49 jam untuk mengurus sesuatu walau akhirnya mati juga. Atau jika mereka cerdas, mereka bisa tidak harus mati, semua orang melengat mendengar kata-kata Unjie Giyok ini. Aneh kata-kata hantu perempuan itu. Tiangkeng pun jadi tak sabaran. Apa maksudmu kata Tiangkeng dengan suara dalam? Sepasang mata Unjie Giyok bersinar, ia mengawasi kedua anak muda itu. Apa kau pernah mendengar ilmu silat yang katanya telah lenyap dari kalangan Kang O, namanya ilmu Cip Tia Tiong Tiu, kata dia dengan dingin. Tiangkeng gemetar karena kaget, ia mengawasi ke arah Tsu Tau Tsu yang ia lihat juga kaget. Wajahnya pucat pasi, begitu pun Tio Peng dan Tia Tajin kini wajahnya seperti mayat. Jika dia terkena ilmu itu, kata Jie Giyok dengan suara dingin. Dia bisa tak segera mati, bahkan tak ada perubahan pada tubuhnya, sebab kelihatannya seperti biasa saja, tapi lewat 49 jam, ia roboh muntah darah dan binasa. Kematiannya sangat tersiksa. Sekalipun Dewa ia tak akan tahan penderitaan itu, Matu Jie Giyok menyapu ke semua orang, lalu ia meneruskan dengan suara perlahan, orang yang terkena pukulan ini sekalipun ada yang menolong membebaskan jalan darahnya, ia tak akan tahu dan merasa bahwa dia telah menjadi korban, kecuali jika dia merabah dan menekan tulang di belakang lehernya, tulang ketujuh di punggung dan jalan darah di kedua iganya dan kedua lututnya. Dengan demikian, lebih cara perlahan, akan tetapi tubuh Tia Tak Jin tiba-tiba gemetar. Kedua pemuda itu jadi ketakutan sekali. Tanpa merasa mereka merabah bagian-bagian yang disebutkan oleh Un Jie Giyok tadi. Bukan main kagetnya mereka karena mereka pernah mendengar kedasyatan pukulan Cip Cia Tiong Ciu atau tangan berat memotong tujuh. Dan setelah merabah tubuhnya, mereka merasakan sedikit nyeri pada tulang punggung mereka, juga pada enam jalan darah yang lain. Artinya pukulan itu telah memutus jalan darah mereka. Kedua murid In Hoan ini baru sadar dan tak ada orang yang mampu menyembuhkan orang yang terkena pukulan itu. Sinar mata perempuan tua yang tajam masih memancar ke arah mereka. Perempuan tua itu tersenyum menyeramkan. Tiba-tiba Cio Peng berlutut. Aku, aku minta ampun. Terdengar Cio Peng berkata. Rupanya kau anak yang cerdik, kata Un Jie Giyok. Kepala Cio Peng tunduk, ia masih muda, ia tak mau mati. Maka ia pun tanpa malu-malu minta ampun. Sebenarnya permintaan yang memalukan sekali, tapi dilakukannya karena ia pikir lebih baik terhina daripada binasa. Tiang Keng menoleh ke arah lainlah anggap perbuatan Cio Peng itu rendah sekali, sekalipun sebenarnya ia merasa kasihan. Jika ia berhadapan dengan orang lain, atau di tempat lain mungkin ia akan mengulurkan tangan untuk menolong. Sekarang, ia hanya bisa menghela nafas. Ia tak berdaya. Jika ia bisa pun belum tentu ia membantunya. Kembali ia mendengar suara gabrukan, ia tak menoleh karena ia tahu itu pasti Tia Tadjin yang belutut untuk minta ampun seperti Cio Peng pada Un Jie Giyok. Tak lama terdengar suara dingin dari Un Jie Giyok. Kiranya kau juga cerdik, kata Un Jie Giyok. Kau tahu mati itu tak enak terdengar su su tau tu menghela nafas, sepasang alisnya berkerut, ia ambil senjatanya, lalu berjalan keluar ruangan. Ia tidak menoleh lagi. Ia jemuh menyaksikan kejadian itu. Ia tak mau mati, tetapi ia tak mau dihina. Un Jie Giyok tertawa perlahan, tangannya merogoh kesakunya. Ia mengeluarkan bungkusan berwarna merah dadu kecil, bungkusan itu dia lemparkan ke lantai ke arah kedua anak muda itu. Itu obatnya, tak berwarna dan berbau juga tak ada rasanya, kata dia. Kalian boleh mencampurnya dengan arak atau air, terserah kalian, sesuka kalian. Jika obat ini diberikan oleh seorang murid pada gurunya, maka guru itu tak akan merasakan sesuatu, dia tak akan tahu apa-apa, Un Jie Giyok tertawa. Nah, apa kalian sudah tahu maksudku tubuh kedua pemuda itu gemetar semakin hebat. Mereka mengawasi ke arah bungkusan obat itu, hati mereka berguncang keras. Hidup. Hidup itu indah, maka harus disayangi. Hati mereka masih memukul keras, mereka harus memilih jiwa mereka atau nyawa guru mereka. Si lemah tetap lemah, pengecut tetap penakut, hingga Ban Biao Chin Jin In Hoan harus menyesal karena saat ia mengambil murid dan mendidiknya, ia telah bersikap keras dan kejam. Dia seperti tak menghiraukan jiwa orang lain. Tat Jin dan Chiyo Peng mengulur tangan mereka. Tat Jin yang lebih dahulu berhasil menyentuh bungkusan kecil berwarna merah dadu itu. Tangan Tat Jin gemetar keras. Lalu bungkusan itu ia serahkan pada adik seperguruannya. Dia letakkan bungkusan itu ke tangan Chiyo Peng. Un Jie Giok tertawa keras dengan suara dingin. Aku tahu kalian semuanya cerdas, kata Un Jie Giok. Memang ada orang yang cerdas karena bakatnya, dia bawa bungkusan obat itu dalam waktu 12 jam. Dia sudah berhasil membuat obat itu masuk ke dalam perut gurunya. Dia tak tahu kera apa yang dia gunakan. Demikian juga dengan kalian, maka dengan demikian kalian akan berhasil merampas kembali nyawamu. Tak lama Jie Giok tertawa lagi wajahnya berubah. Sekarang lekas kalian pergi, kata Jie Giok. Ia kibaskan lengan bajunya hingga terlihat tangannya yang kurus kering. Lekas pergi bentaknya. Kembali Jie Giok tertawa menyeramkan. Tat Jin dan Chiyo Peng terkejut. Mereka sangat ketakutan, mereka mirip dengan dua ekor kelinci, mereka melompat bangun, lalu mereka memutar tubuh dan lari keluar ruangan. Dalam sekejap mereka sudah lenyap di balik kegelapan malam. Hektometer kembali terdengar suara si jelek. Hektometer. Manusia cerdas tapi tiba-tiba ia menoleh ke arah Un Kin. Sambil mengawasi, ia berkata. Anak Kin, kau ikuti mereka. Kau perhatikan kemana perginya dua anak yang lemah dan pengecut itu. Kau bisa aneh Un Jie Giok inilah menyuruh Un Kin tapi ia juga ingin minta persetujuannya dulu. Tetapi ia juga tak bersedia memberikan kesempatan orang untuk memilih. Un Kin agak kesangsi. Kedua matanya yang sayu memandang ke arah Leng Pei dan wajah Tiang Teng. Ya, suhu, sahut Un Kin. Aku, dari wajah Jie Giok yang denis tersungging sebuah senyuman. Ia tertawa. Segera kau pergi, kata dia. Sekalipun ilmu meringankan tubuhmu lebih baik dari mereka, kau harus segera pergi mengejarnya. Masalah di sini kau tinggalkan saja sebentar ya kata Un Kin lah berlari keluar ruangan. Di ambang pintu mendadak ia berhenti, menoleh ke arah Tiang Teng dan berkata. Kau jangan pergi, tunggu aku kata Un Kin. Suaranya lenyap bersamaan dengan tubuhnya yang juga lenyap di balik pintu dalam kegelapan malam. Tiang Teng hanya bisa mengawasi dengan melonggola keheranan. Walaupun ia ingin mengatakan Un Jie Giok adalah musuh besarnya pada Un Kin namun ia tak bisa. Ketika anak muda itu memperhatikan ke arah Un Jie Giok ia lihat tubuh Jie Giok yang tadi duduk tegak di atas meja sekarang jadi bungku. Ketika ia memperhatikan sinar matanya, kembali ia keheranan. Ia lihat itu sinar matu yang mengasihi, sayang, seperti sinar matu cinta seorang istri kepada suaminya, atau sinar matu sayang dari seorang ibu pada anaknya. Saat Tiang Teng berdiri diam, Jie Giok berkata dengan perlahan. Kau bukan seorang yang cerdas kata Jie Giok suaranya berat dan dingin. Bukan menjawab Tiang Teng malah bertanya. Kau dari mana? Tanya Tiang Teng. Nyonya tua itu tertawa dingin. Ada orang yang karena urusan orang yang dicintainya, ia sering mendapat masalah yang mendukakan hatinya, kata Jie Giok. Seumur hidupku belum pernah aku menguping pembicaraan orang lain akan tetapi, lah tertawa, sedangkan tangannya menunjuk ke atas. Tiang Teng mengikuti arah tangan Jie Giok yang menunjuk ke atas ternyata di atas genting terdapat sebuah lubang. Hingga ia sadar dan tahu mengapa Un Jie Giok bisa tiba-tiba muncul dari situ jadika sudah tahu semuanya, kata Tiang Teng. Un Jie Giok mengangguk semua telah ku dengar, kata dia. Ya aku sudah tahu semuanya lah menarik dan menekuk tangan Nia lalu merogoh ke dalam sakunya. Ketika tangan itu dikeluarkan, sekarang di tangannya itu tergenggam sebuah bumbung kecil yang mengeluarkan sinar keemasan. Ini alat melepas jamin Gero L. N. Hang Jip Tau Kut Ciam, kata Jie Giok bengis luar biasa. Sudah lama ku bidikan alat ini ke arahmu. Jika kau ucapkan sebuah kata hektometer, maka jarum rahasia ini akan terbenam di ulu hatimu. Jantung Tiang Teng bergebar. Nama senjata rahasia itu, Goin Hang Jip Tau Kut Ciam yang artinya jarum panas seperti teriknya matahari yang tembus ke ulu hati. Tiang Teng heran bukan main. Heran karena sinyonya memiliki ilmu menotok cip-ciat Tiong Chiu yang sudah lama tak beredar lagi di kalangan Kang O, kiranya sekarang dia juga pandai menggunakan senjata rahasia beracun dan lebih lihai lagi. Tetapi Tiang Teng sedikit pun tak takut. Jarakmu itu pun tak akan bisa berbuat banyak terhadapku, kata Tiang Teng dengan gagah. Sinar Matun Jie Giok memain. Mendadak ia tertawa terbahak-bahak. Kau benar-benar bukan manusia cerdas, kata dia nyaring. Apakah kau belum sadar bahwa aku akan membunuhmu? Ia tertawa lagi, setelah berhenti ia berkata. Aku hendak membunuhmu tapi kau tak segera pergi Tiang Teng membusungkan dadanya, ia tertawa dingin. Aku tahu tak mudah kau bisa membunuhku, kata Tiang Teng menantang. Sinar Matusinyonya tua berkelebat. Bagaimanapun aku akan membunuhmu, katanya. Sekalipun kau akan pergi, tapi ku rasa waktunya sudah terlambat. Sesudah kau kubunuh bersama L.N. Hoan maka di dunia ini tak ada lagi orang yang mengetahui rahasia ini. Maka untuk selamanya anakkin jadi milikku perlahan-lahan ia menunduk wajahnya jadi kelihatan lebih tua. Untuk selamanya unkin akan jadi milikku, kata dia lagi. Sampai aku mati, tak ada orang bisa merampasnya. Ya tak akan ada orang lain ia awasi bungkusan berwarna keemasan itu ia permainkan di tangannya. Kau bukan orang yang cerdas. Bukan orang cerdas. Seharusnya kau pergi sejak tadi tiba-tiba Tiang Teng tertawa dengan suara nyaring. Rahasia yang kau katakan selamanya tak ada orang yang tahu kata Tiang Teng dengan suara keras, lalu tertawa lagi. Ketahui olehmu di dunia ini tak ada rahasia yang benar-benar rahasia. Kecuali, Unjie Giok membentak sebelum Tiang Teng menyelesaikan kata-katanya. Kecuali kau kubunuh kata Jie Giok. Mendadak ia mengibaskan lengan bajunya, ia melompat bangun dari atas meja. Tiang Teng segera melihat sesuatu yang mirip dengan mega berwarna merah melayang ke arah kepalanya. Ia sadar pada ancaman bahaya maut, segera ia mendek kedua tangannya ia gunakan untuk mendorong dengan keras sekali. Hebat dorongan itu, sampai mutiara jatuh ke lantai dan tubuh Jie Giok pun terdorong mundur. Sedetik kemudian nyonya tua itu sudah maju lagi, sambil tertawa ia berkata, Aku tahu kepandayanmu berapa tinggi? Melawanku, kau tak akan sanggup bertahan sampai 50 jurus. Saat itu aku yakin Sikin belum kembali. Ha, ha, ha. Aku tak perlu menggunakan senjata rahasi aku untuk membunuhmu. Akanku bunuh kau dengan tanganku sendiri, agar selamanya tak ada orang yang tahu rahasi aku. Ia selamanya sekali lagi sinyonya tertawa. Suara tawanya membangkitkan bulu Roma. Suara tawanya itu ditutup oleh sebuah serangan hebat. Tiangkeng sudah siaga, ia melawan. Luar biasa gesitnya Un Jie Giok menyerang Tiangkeng secara beruntun sebanyak 5 kali. Semua serangannya sangat berbahaya, tapi Tiangkeng yang senantiasa waspada bisa mengatasi serangan Un Jie Giok ini. Tapi saking gusar Tiangkeng pun membalas dengan lim serangan hebat ke arah Jie Giok. Kiranya ia jadi nekat, ia tak merasa takut atau gentar. Bahkan ia tak berniat kabur atau menghindar, lah menyerangan hebat sekali. Suara angin serangan mereka terdengar menderu-deru. Ketika sudah lewat 10 jurus, Jie Giok jadi gelisah sendiri. Jangan kan berhasil membunuh Tiangkeng untuk menang di atas angin saja sudah sangat sulit. Wajahnya berubah jadi merah padam dan pucar pasi disebabkan panas sekali hatinya juga bingung. Tiangkeng memang kalah pengalaman dan kurang latihan, tetapi tingkat kepandayan mereka setingkat dan tak berbeda jauh. Maka dengan Tiangkeng melawan mati-matian setengah dekat ia bisa bertahan menghadapi si hantu perempuan. Bagaimanapun, saat pertama kali pertarungan, ia telah memperoleh sedikit pengalaman. Bab 38 Unkin mengetahui rahasia besar yang dipenamun Jie Giok. Unjie Giok bergerak dengan cepat dan berat. Setiap serangannya dibarengi dengan tenaga yang keras. Mau tak mau Tiangkeng pun harus mengeluarkan tenaga, hingga Tiangkeng sanksi apakah ia mampu menghadapi lawan yang tangguh ini sampai 100 jurus. Meja tempat sembah yang dan yang tadi dipakai duduk oleh Unjie Giok telah roboh akibat pendangan sinyulnya tua benis dan bertenaga besar itu. Tiangkeng sadar tanpa senjata ia akan kewalahan. Suatu ketika Tiangkeng berhasil menyambar salah satu kaki meja yang berantakan itu. Saat serangan Ljie Giok tiba kaki meja itu ia gunakan sebagai senjata untuk menangkis. Ia pegang kaki meja itu dengan tangan kirinya, maka tangan kanannya bisa setiap saat menotok ke arah Jie Giok malah tangan kanannya itu menyambar ke kepala sinyulnya tua. Jie Giok bergerak mendek sambil berseru dan mundur. Kesempatan ini digunakan oleh Tiangkeng untuk menyerang Jie Giok dengan kaki meja di tangan kirinya. Dia gunakan kaki meja itu seperti pedang dan dengan sebelah kakinya, ia menendang. Maka dalam geberakan itu ia telah menggunakan empat macam pukulan. Sungguh hebat kaki meja yang bergerak seperti pedang itu. Sekalipun Un Jie Giok terancam serangan lawan, namun ia tetap tenang dan tak ciut hatinya. Ia tertawa nyaring dan tajam, sedang tubuhnya bergerak dengan cepat. Dengan tangan kirinya dia mencoba merampas kaki meja yang ada di tangan kiri Tiangkeng. Dengan demikian ia menggunakan ilmu silat tangan kosong melawan senjata Tiangkeng harus waspada, sedikit tayal maka kaki meja akan terampas oleh lawan. Un Jie Giok menggunakan tangan kanan untuk menotok Tiangkeng. Sebagai alat toto ia gunakan bumbung kecil di tangannya. Bumbung itu berkilauan keemasan hingga menyilaukan matah Tiangkeng. Demikian mereka bertarung hebat, menguji kepandayan dan tenaganya. Kedua lawan memiliki keistimewaan masing-masing. Yang satu masih muda dan gagah, sedang lawannya sekalipun sudah tua tapi gesit dan berpengalaman. Tiangkeng melayani dengan setiap saat ia harus mengerahkan tenaga dalamnya. Hal itu penting agar ia bisa tetap bertahan. Ia kalah latihan, tapi ia murid seorang ahli silat ternama, maka ia keluarkan seluruh kepandayannya. Demikian hebatnya pertarungan itu tanpa terasa sudah 110 jurus telah mereka lewati. Saat Tiangkeng ingat ia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nyaring. Hanya dalam 50 jurus kau akan membunuhku. Tapi, hektometer aku khawatir. Sebelum Tiangkeng tutup mulut, ia lihat Unjie Giok sudah melompat ke arah kaki meja. Tiangkeng kaget. Jika kaki meja itu berhasil dirampas musuh, setiap saat dia bisa ditotok oleh bumbung lawan yang lihai. Karena ia tak sempat berkelit, ia lalu menangkis dengan keras. Dua senjata beradu keras sekali, tangan Tiangkeng bergetar. Bumbung menekan, terpaksa Tiangkeng bertahan. Ia rasakan tenaga Jie Giok kuat sekali. Untuk memperkuat kuda-kudanya. Tiangkeng berseru, ia mengempos semangatnya. Mutiara yang menggelinding sudah sampai ke depan pintu. Tiangkeng mencoba tetap bertahan saat itu ia rasakan dorongan yang semakin kuat dan bertambah kuat saja. Datangnya serangan itu bagaikan bergelombang, yang satu punah, datang yang lain. Saat demikian sekalipun ia berpikir akan menghunus pedannya, ia tak punya kesempatan lagi. Saat ia perhatikan wajah si hantu perempuan itu, wajah itu tampak kejam dan bengis sekali. Mendadak Unjie Giok tertawa aku takut kau bukan orang yang cerdas kata dia. Jika kau sudah mati, maka rahasiaku tak akan ada orang yang tahu. Untuk selamanya mungkin akan jadi milikku jantung Tiangkeng bergetar. Tak bisa darinya peluh telah mengucur deras. Diam-diam Tiangkeng menghela nafas. Jelas ia tak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Tapi Tiangkeng pantang menyerah, ia masih ingin mencoba kekuatannya yang terakhir. Tapi, mendadak sebuah tubuh berkelebat di pintu, bagaikan bayangan tubuh orang itu menghampiri. Dia seorang yang mengenakan pakaian berkabung dan rambut terurai. Wajahnya pucat, tapi sepasang matanya bersinar. Mula-mula ia menghela nafas panjang, lalu berkata dingin. Tak perlu kau bunuh dia rahasia itu telah ku ketahui katanya. Baik Tiangkeng maupun Unjie Giok kaget. Masing-masing melompat mundur. Keduanya berpaling ke arah pintu. Di sana berdiri nona Unkin cahaya mutiara menyinari wajahnya yang pucat. Unjie Giok menggigil, dia mundur lima langkah, lalu dia sandarkan tubuhnya ke tembok. Sambil mengulur tangannya yang kurus kering dan suara sembar karena gemetar, dia bertanya. Kau! Kau! Mengapakah sudah kembali Unkin mengawasi dengan wajah tanpa perasaan? Ia angkat kakinya hendak melangkah masuk ke ruangan lama membungkuk, untuk memungut lengpeh yang menggeletak di lantai. Kemudian lengpeh itu ia rangkul, ia berdiri tegak dan matanya memandang tajam ke arah burunya, sedang dari mulutnya terdengar suara dingin, sepatah demi sepatah. Ayahku telah kau bunuh, benar atau tidak kata Unkin. Kata-kata itu tajam menusuk ke hati Unjie Giok, hingga tiba-tiba tubuhnya menjigil. Tanpa merasa ia mundur ke pojokan. Unkin terus menatap dengan tajam. Aku sudah tahu ayahku kau yang membunuhnya, kata si nona. Benar? Tidak? Katakan benar tidak sambil berkata si nona melangkah mendekati sinyonya tua perlahan-lahan. Tiangkeng menyeka peluh di lahinya, ia sadar telapak tangannya pun telah berpeluh. Hatinya goncang. Itu adalah saat-saat berbahaya bagi Unkin. Makin lama nona Un makin dekat pada gurunya. Berhenti tiba-tiba Unjie Giok membentak nyaring. Unkin kaget, ia menghentikan langkahnya. Setelah membentak Unjie Giok menghela nafas, kemudian ia menunduk. Ya, aku yang membunuh ayahmu, kata dia perlahan. Aku yang membunuhnya, Unkin merabah rambutnya yang bagus. Tiba-tiba ia melompas sambil tertawa nyaring seperti orang kalap. Kau membunuh ayahku, kata Unkin. Ya kau bunuh ayahku. Juga kau bunuh ibuku, Unkin tertawa hanya kali ini tawanya sedih. Tiang King merasa tangannya dingin. Suara tawa itu menusuk hati sangat tajam. Unkin mulai melangkah lagi. Ibuku juga kau yang membunuhnya, kan kata si nona air matanya meleleh deras. Benar tidak ia menegaskan. Ia melangkah maju langkahnya berat, setiap langkah begitu berat seolah seperti godam ribuan kati yang siap menimpa jantung Unjie Giok. Perempuan jelek itu terus bersandar di tembok sambil menggigil. Jangan mendekat padaku Jie Giok membentak. Tangannya ia tudingkan. Jangan mendekat, kau tahu tidak. Jangan kau paksa aku membunuhmu. Jangan kau paksa aku membunuhmu. Unkin tertawa dengan suara sedih. Kau hendak membunuhku, kata Unkin sambil tertawa. Memang lebih baik kau bunuh aku. Kau toh sudah membunuh ayah dan ibuku. Tapi kata-kata Unkin itu dipotong oleh suara tawa Unjie Giok, tubuhnya mencelat ke arah pintu. Kemudian terdengar kata-katanya yang tajam. Aku telah membunuh ibumu. Ha, 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 ha. Aku telah membunuh ibumu, kata Jie Giok. Tiangkeng terkejut sejenak, ia tak melihat sinyonya tua karena sudah menghilang di balik pintu. Hanya dari kejauhan masih terdengar suara tawa dan kata-katanya yang ia ulang-ulang. Aku telah membunuh ibumu. Aku telah membunuh ibumu. Begitu ia berteriak-teriak seperti orang edan. Dalam sekejap ruangan itu jadi sunyi, yang terdengar hanyalah nafas Tiangkeng dan Unkin berdua. Unkin berdiri mematung, ia seolah kehilangan sukma. Saat ia sadar tubuhnya gemetar, kemudian ia menangis terseduh-sedula tak bisa berbuat apa-apa, karena ia tak kuat melawan kesedihan hatinya, maka ia menumpahkan semua dari tak itu ke dalam tangisnya. Tiangkeng lihat tubuh Unkin terhuyung, ia terkejut dan lupa segalanya. Tak ia sadari ia menubruk dan menyambar pinggang Unkin, agar nona itu tidak sampai terjatuh ke lantai. Nona ia berteriak. Kau kenapa? Nona Unkin diam saja dia hanya terisak. Bukan main susah hatinya. Di luar dugaan dia ternyata gurunya lah musuh besarnya, orang yang membunuh orang tuanya. Bertahun-tahun ia dirawat oleh gurunya itu dengan penuh kasih sayang tapi ternyata. Lalu bagaimana aku sekarang kata si nona? Ayah, ibu mengapa kalian tak memberi kesempatan agar aku bisa melihat wajah kaliannya terisak, karena saat itu ia tak melihat wajah kedua orang tuanya, kecuali dalam hayalan. Sedang wajah Unci Yee Giok tak pernah hilang dari matanya. Ah mengapa nasibku begini buruk Unkin mengeluh? Tanpa terasa nona ini menangis, air matanya membasahi tubuh Tiang Keng. Tiang Keng tidak berani bergeser, ia tak tega menggeser tubuh si nona lah tetap merangkul si nona ia biarkan si nona menangis maupun melamun dalam pelukannya. Tak berapa lama kemudian dari luar sudah tampak cahaya terang meskipun masih samar-samar. Seng Fajar sudah merayap mendatangi, bersamaan dengan itu bertiuplah si lirangin yang dingin sekali. Tiang Keng tetap diamlah tak mau mengganggu kesedihan si nona. Karena ia pikir tangisnya itu bisa melegakan hati si nona. Jika ia tegur pasti si nona akan bertambah duka. Tak lama Fajar pun menyingsing, tandanya Seng Sian sudah datang. Ketika itu sudah lama Tiang Keng tak mendengar suara isakan si nona. Sekalipun suara napasnya terdengar berat. Rupanya ketika itu tak terasa unkin tertidur lelap. Nyenyak dalam rangkulan si anak muda yang memeluknya erat-erat. Tiang Keng tetap diam ia mencoba merapatkan matanya untuk mencoba menenangkan hatinya. Dengan demikian ia pun bisa beristirahat. Tiba-tiba nona un bangun. Ia rasakan hawa dingin sekali. Ia membuka matanya, dan ia angkat kepalanya hingga ia bisa melihat wajah si anak muda. Tiang Keng merasa tubuh si nona bergerak, ia duga si nona terjaga, maka ia pun menunduk untuk melihatnya, karena itu sinar mati mereka jadi beradu pandang. Sesudah menengadah nona un tunduk kembali. Jantungnya berdebar-debar. Ia sadar malu dan terperanjat. Segera ia bangun, untuk duduk di lantai. Dari mulut si nona terdengar helaan nafas. Agaknya ia ingin bicara tetapi selalu gagal. Tak lama ia duduk lalu berdiri, lah mengawasi pintu, lalu menarik nafas lagi. Sudah terang tanah, kata si nona perlahan. Aku harus pergi, lah menoleh, sinar matanya sayu. Tiang Keng mengawasinya. Tanpa ku beri penjelasan, kau pasti tahu aku akan pergi kemana, kata Un Kin. Aku akan mencari musuh besarku. Kau juga akan berangkat, bukan? Sekarang sudah pagi sesudah itu Un Kin melangkah ke arah pintu, lah seperti ingin melihat apa benar sekarang sudah pagi. Ternyata kabut sudah buyar. Un Kin menoleh, ia mengawasi si anak muda. Ia seolah merasa tak akan bisa bertemu lagi dengan pemuda itu. Bukankah ia pun hendak mencari musuh besarnya? Mungkin ia bakal menghadapi bahaya maut. Dengan demikian seolah ia sedang mengantarkan jiwa. Bab 39 Tiang Keng bersama Un Kin mencari musuh besarnya Tiang Keng bangun. Ia awasi si nona, hingga meti mereka bentrok satu sama lain. Tiang Keng diam ketika si nona sudah sampai di ambang pintu. Tiba-tiba Tiang Keng sadar. Nona Tiang Keng memanggil. Un Kin merandek menahan langkahnya, ia menoleh. Tiang Keng mengawasi si nona setian lama. Nona tahukah kau kemana perginya Un Jie Gio kata Tiang Keng. Si nona menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, jawab si nona perlahan. Ia menghela nafas. Tetapi aku yakin aku bakal bisa mencarinya. Aku pasti berhasil. Tiang Keng menghampiri si nona. Kalau begitu mari kita bersama-sama mencarinya kata Tiang Keng. Nona Un melengat. Kita ia bertanya. Tiang Keng tidak menjawab. Ia menengadah ke langit sambil menarik nafas. Sebaiknya ketahui olehmu. Ayah dan ibuku juga binasa di tangan dia kata Tiang Keng. Nona Un kaget. Apa kata si nona? Apa katamu sepuluh tahun yang lalu di kaki puncak si Yesin Hang di gunung Hang San, sahut si anak muda? Oh, keluh Un Kin. Oh aku ingat. Aku ingat di gunung Hang San. Ya ketika itu kau di sana, kiranya itu kasih nona langsung menunduk. Maka itu aku bersedia menemanimu, kata Tiang Keng. Pemuda ini tak perlu menjelaskan lebih jauh karena nona Un sudah mengetahui duduk persoalannya. Un Kin mengangkat kepalanya, ia mengawasi ke arah si anak muda dan anak muda itu pun sedang mengawasinya. Lagi-lagi sinar mati mereka beradu. Tiang Keng memegang tangan Un Kin dadanya berombak. Nona Un Nam tapi dadanya ikut bergerak-gerak. Jika aku membantumu menuntut balas, itu artinya aku juga membalas sakit hatiku sendiri, kata Tiang Keng. Tapi sekarang entah kemana perginya Un Jie Jieok. Tapi kita bakal menemukannya, bukan muda-mudi ini diam sejenak. Un Kin tak menjawab kata-kata Tiang Keng. Tiang Keng terus menunggu jawaban si nona. Tapi rupanya tak lama mereka sudah jadi seiasa kata. Tak berapa lama mereka keluar dari wihara itu dan berjalan menuju ke Tian Baksan. Itu adalah sarang Un Jie Jieok. Mereka sadar mereka sedang menempuh bahaya. Bukan karena Un Jie Jieok sangat lihai bagi mereka, tapi di atas gunung pun banyak jago-jago silat ternama Undangan Jie Jieok. Dengan demikian pasti jago-jago itu akan menghadapi mereka berdua. Sekalipun demikian mereka maju terus pantang menyerah. Matahari sudah semakin tinggi membuyarkan kabut. Cahayanya memancar ke segala penjuru. Daun-daun di sekitar gunung tampak hijau. Tiang Keng berjalan di samping nona Un. Musuhmu, kata si nona. Kecuali Jie Jie Jieok, ada lagi ya itu imam bernama Inhoan. Maka jika kita tak bisa menemukan guruku, kau akan kutemani mencari si imam. Hanya untuk yang bisa kuatur. Un Kin menarik nafas. Ia tak melanjutkan kata-katanya. Sebenarnya ia putus asa. Tiang Keng mengangguk. Tadi malam mengapa kau bisa segera kembali lagi kata Tiang Keng pada si nona. Tiang Keng baru ingat pada masalah itu karena heran si nona bisa kembali demikian cepat. Apa barangkali Inhoan ada di sekitar tempat ini ia berpikir. Sebenarnya aku tidak menguntit mereka, tapi ku hadang mereka di tengah jalan. Aku minta agar mereka mengatakan tempat guru mereka jawab Un Kin ketika itu pikiranku sedang pusut. Aku heran kenapa guruku menyuruh aku menguntit mereka, padahal saat itu bisa saja ia tanyakan pada mereka tempat gurunya. Aku yakin mereka tak berani berbohong. Sekarang aku baru sadar, selain ia ingin menyuruhku pergi, ia juga hendak membunuhmu Tiang Keng mengawasi si nona dengan tajam. Jika tadi malam kau tak segera kembali, mungkin, kata Tiang Keng. Mungkin, Un Kin tersenyum, ia bisa menebak kemana maksud kata-kata Tiang Keng itu. Sekarang aku mengerti, apa artinya pembalasan, kata si nona. Tiang Keng mengangguk mereka terus berjalan, sekarang mereka telah memasuki tempat yang banyak pepohonannya. Perubahan suasana ini mungkin akan membuat orang banyak yang putus asa, kata si nona. Ia pun menghela nafas panjang. Banyak yang datang dengan suatu maksud, tapi sasaran mereka gagal. Ini ada baiknya mungkin ini keberuntungan kita jika tidak, Tiang Keng mengangguk. Oh ya, aku akan menanyakan sesuatu, boleh tidak kata Tiang Keng. Katakan saja kata si nona Tiang Keng menarik nafas sebelum ia mengajukan pertanyaannya. Aku ingin membicarakan orang-orang kau itu weh, kata Tiang Keng. Tapi tiba-tiba ia berkata lagi. Ah sudahlah, lebih baik aku tak menanyakannya, lagi pula itu sudah berlalu, mungkin tahu maksud pertanyaan Tiang Keng. Kau jangan khawatir, jawab si nona. Mereka itu tidak binasa di tanganku. Mereka juga bukan dibunuh oleh pelayam-pelayanku Tiang Keng bernafas lega. Memang ia tak berharap si nona akan menjawab. Mereka terbunuh oleh ku ia tersenyum. Tapi ia tak tahan untuk tak berkata lagi. Yang mengherankan, mereka tak tahu siapa yang membunuhnya, kata Tiang Keng. Mungkin kembali menghela nafas. Untuk selamanya tak akan bisa kau terkas siapa pembunuh mereka itu, kata si nona. Tiang Keng mengawasi tajam. Seandainya aku memberitahumu, pasti kau tak akan percaya, kata si nona lagi tapi kelah kau akan tahu sendiri Tiang Keng heran. Sambil berjalan otaknya pun bekerja. Apa dia ban biaw cinjin in hoan, kata Tiang Keng. Tiang Keng penasaran keingin tahuannya sangat keras. Nona Un menggeleng kepala. Apa beberapa orang murid imam itu tanya Tiang Keng lagi. Kembali Un Keng menggelengkan kepala. Tiang Keng makin keheranan. Aku benar-benar tak bisa menerkanya, kata Tiang Keng. Siapa orangnya yang bisa menggunakan senjata rahasia sehebat itu jika bukan in hoan dan sebangsanya. Un Keng tertawa perlahan. Senjata rahasia itu bernama Bueng Sin Ciam, jarum sakti tanpa bayangan, si nona menjelaskan. Sebenarnya jarum itu aku yang melepaskannya, mendengar jawaban itu Tiang Keng terperanjat. Mendadak ia menghentikan langkahnya, wajahnya berubah. Kau kata dia. Kau Un Keng tidak terperanjat oleh pertanyaan itu. Malah ia tersenyum manis. Tapi senjata rahasiaku itu tak terbahaya dan tak melukai orang, tetapi malah sebaliknya bisa menolong orang, Tiang Keng melongot, ia mengawasi nona yang ada di depannya. Bisa menolong kata Tiang Keng keheranannya jadi bertambah. Apa artinya kata-katamu itu ceritaku panjang, nanti saja akan ku ceritakan perlahan-lahan, kata Un Keng. Yang penting sekarang kau percaya padaku dan aku tak akan membohongimu sambil berkata si nona menunduk, wajahnya berubah merah padam. Tiba-tiba ia menunjuk ke arah depan. Lihat di sana kata si nona. Itu pintu gerbang dan itu adalah tempat yang akan dijadikan tempat pertandingan silat itu Tiang Keng mengawasi ke depan. Katanya dia tak akan mendustaiku, pikir Tiang Keng. Tiang Keng melihat sebuah jalan kecil yang menanjak. Dia mengawasi ke gerbang dari daun-daun yang ditunjuk oleh si nona. Gerbang atau kaca-kaca itu tingginya lima tombak dan lebarnya tiga tombak. Di kiri kanan gerbang itu digantung sepasang lian, syair, yang berbunyi menengadah melihat langit luas tanpa batas, menunduk mengawasi jago-jago rimba perselatan. Kata-kata itu sungguh temberang. Itu pasti tulisan Un Jiye Giyo kata Tiang Keng. Bukan kata Un Kim sambil menggeleng kepala. Lalu tulisan siapa tanya Tiang Keng. Pasti kau tidak bakal menyangka siapa penulis lian itu sahut si nona. Kembali Tiang Keng ke heranan. Siapakah penulisnya tanya Tiang Keng. Penulis lian itu adalah Sintau Kyao Chian, si Raja Copet Sahutun Kin. Apakah dia Sintau Kyao Chian, si hartawan, yang membawa-bawa lukisan perempuan yang dia puji-puji di mana-mana Tiang Keng menegaskan. Sungguh tak disangka, mengapa ia ada hubungan dengan Un Jiye Giyok Un Kin tertawa dingin. Itu seperti pepatah mengatakan, Tau Muka, tak akan mengetahui hatinya kata Un Kin. Baik buruknya hati manusia itu, sukar ditebak. Di kalangan Kang Ou siapapun mengatakan Kyao Chian itu orang baik, tapi yang sebenarnya, hektometer. Sudahlah, aku tahu sekali mengenai dirinya saat Un Jiye Giyok memutuskan akan memancing semua jago silat datang ke Tian Baksan. Jiye Giyok sudah mengatur semuanya dengan sempurna. Tetapi ia masih membutuhkan orang yang pandai bicara untuk mempropagandakan pancingannya itu. Jiye Giyok tak ingin memakai orang yang sembelarangan namun ia juga tak bisa bekerja sendiri. Setelah dipikir-pikir, akhirnya Jiye Giyok mengirim tiga orang utusan untuk memilih calon jurubicara itu. Setelah orang itu diperoleh, mereka lalu diundang ke atas gunung. Salah seorang dari orang yang terpilih itu adalah Kyao Chian, sedangkan salah seorang dari teman Kyao Chian sangat benci kepada Un Jiye Giyok. Orang itu lalu dibunuh supaya ia tak membocorkan rahasianya. Saat hendak dibunuh ia memaki-maki Un Jiye Giyok. Sedang yang seorang lagi orangnya pendiam, ia menurut saja, tapi malamnya ia mencoba kabur. Tapi celaka ia keperguk dan dirintangi serta akhirnya dibunuh juga. Sebaliknya si Raja Copet, selain bersedia bekerja sama ia juga mengajukan bermacam-macam usul. Saat ia turun gunung akan menyiarkan pertemuan para jago silat, ia membawa gambar dan mutiara banyak sekali. Un Kin mengisahkan semua tentang Kyao Chian pada Tiang Keng, hingga pemuda ini sangat benci dan ingin membunuhnya. Orang semacam dia, aku tahu banyak sekali kata si Nona. Ada orang yang di kalangan Kang Ong sangat terkenal, tapi hektometer ternyata. Nanti sesudah kau ada di dalam, kelak kau akan menyaksikan sesuatu yang tak pernah terpikir oleh Muti Yang Keng menghela nafas. Ia mengikuti si Nona terus berjalan ke arah Gapura. Sesudah berjalan beberapa tombak jauhnya, mereka menemukan jalan bercabang dua. Pada setiap jalan terdapat papan kayu pet berisi pemberitawan. Papan yang satu berbunyi, inilah jalan yang benar, silakan tuan berjalan dari sini. Papan yang lain bertulisan, jika lewat dari jalan ini sulitnya seperti mendaki langit setelah membaca tulisan itu Tiang Keng berpikir keras. Rupanya Un Jiye Giok ingin menguji ilmu meringankan tubuh setiap orang, pikir Tiang Keng. Saat Tiang Keng sedang berpikir ternyata Un Kin mengambil jalan yang sulit itu. Dia bertabdiat keras sekali, pada saat begini pun ia tak ingin menunjukkan padaku, bahwa dia tak sudi menunjukkan kelemahannya. Dia malah mengambil jalan yang sulit. Ah bukankah akan lebih baik jika ia menghemat tenaga, agar tenaga tersebut cukup untuk menghadapi musuh nanti pikir Tiang Keng. Ketika itu si Nona yang sudah berjalan agak jauh ia menoleh ke belakang, tangannya menggapai. Maka tak ayah Tiang Keng pun menyusulnya. Bapak 40. Tiang Keng dan Un Kin menerobos sarang Un Jiye Giok tak biat Tiang Keng keras. Memang, menurut suara hatinya ia juga lebih suka memilih jalan yang dikatakan sulit seolah mendaki langit. Ia anggap, ia cocok dengan perasaan si Nona yang memilih jalan yang sulit itu. Dengan demikian dengan cepat mereka telah melewati jalan sejauh belasan tombak. Ia lihat jalan makin sempit dan benar-benar sulit dilalui. Tapi bagi mereka itu bukan suatu rintangan. Jika jalan ini dianggap sulit seperti memanjat langit, maka di dunia ini sungguh banyak jalan yang sulit pikir Tiang Keng. Sambil berpikir Tiang Keng terus berlari-lari mendaki. Lewat belasan tombak kemudian ia jadi haran. Jalan itu bukan makin sulit, malah ia menemukan jalan itu rata, sekalipun orang tak bisa silat pun mereka bisa berjalan di tempat ini dengan leluasa. Saking heran Tiang Keng jadi curiga. Lalu ia berkata pada si Nona. Jika jalan ini disebut sulit, lalu bagaimana dengan jalan yang lainnya itu? Barangkali jalan itu empuknya seperti ketika kita berjalan di atas kapas kata Tiang Keng. Unkin tertawa. Kembali tebakan busalah kata si Nona. Tiang Keng keheranan, tapi hanya sebentar, kemudian sadar. Ah! Kalau begitu ini akal undia giyok, bukan kata Tiang Keng. Jalan yang bagus sukar dilalui, jalan yang jelek mudah dilewati. Bukankah dengan demikian banyak orang yang terjebak dan terperdaya? Sembilan dari sepuluh jago silat jadi korbannya Unkin mengangguk. Kali ini kau menebaknya tepat sekali kata si Nona. Jalan yang bagus dan rata serta tak mencurigakan, tapi sebenarnya banyak perangkapnya. Jangankan orang yang kepandaya ilmu meringankan tubuhnya rendah, sekalipun yang lihai, jika dialalai, dia pasti terjebak. Apalagi di jalan yang disebut seratus langkah pasir, atau sungai yang diberi nama sepuluh tombak sungai beracun. Sedikit saja orang kurang hati-hati, jiwanya bisa melayang, sesudah itu Unkin diam sebentar, baru ia meneruskan lagi kata-katanya. Kebanyakan orang yang datang kemari mereka ingin merampas mustika, kata si Nona. Mereka kebanyakan bukan orang lihai, maka mereka tak mau membuang tenaga, lalu memilih jalan yang bagus. Hingga dengan demikian mereka terjebak, bukan saja tak berhasil mengambil mustika, malah mereka pun binasa. Sedang yang lihai mereka memilih jalan yang sukar. Berbagai rintangan yang ringan bukan halangan baginya. Hingga ia bisa mencapai tujuannya tanpa rintangan Tiang Keng menghela nafas. Unjie Giok benar-benar lihai pikir Tiang Keng. Dia sungguh berbahaya. Ada pepatah yang mengatakan, barang siapa berani mendekati gincu, pewarna, dia akan merah. Barang siapa mendekati bak, tinta, maka ia akan hitam. Itu memang benar. Demikian dia dengan Unjie Giok yang selama ini dididik dengan keras dan kasih sayang dari Jie Giok maka Unjie Giok jadi berhati keras, agak kejam. Ah tapi mudah-mudahan saja setelah dia selalu dekat denganku, kemudian ia bisa mendadak Tiang Keng berhenti melamun, ia berpikir lamunannya terlalu jauh. Lalu ia melangkah ke depan, sampai akhirnya mereka sampai di ujung jalan. Di sini mereka menemukan sebuah gapura lain, di tempat ini tak ada lian hanya ada tiga buah huruf besar berbunyi, teetuan artinya kota nomor satu. Unkin berdiri di bawah pelau, gapura, dan mengawasi Tiang Keng sambil tersenyum. Wajah Tiang Keng bersemu dadu. Eh kau sudah sampai lebih dulu, kata Tiang Keng. Unkin tertawa. Aku lihat kau sedang berpikir, maka kau ku lewati, kata si Nona. Entah apa yang sedang kau pikirkan ia mengawasi wajah Tiang Keng, ia lihat wajah Tiang Keng merah dadu mendadak ia sendiri lalu menunduk. Dalam waktu yang singkat kedua muda-mudi itu telah mendapat perasaan yang luar biasa hingga mereka lupa kalau mereka pernah jadi lawan satu sama lain. Kesan baik yang timbul di antara mereka membuat mereka berdua tersenyum. Di sini seluruhnya terdapat tiga buah gapura, kata Nonaun. Di gapura pertama ini ada tiga buah luitai, panggung tempat bertanding. Pada gapura nomor dua terdapat Lohan Hyo dan Dwee Hoa Chung, patok bunga Bwee. Pada gapura yang ketiga disiapkan bagi kaum meleki, ilmu tenaga dalam, untuk mereka saling menguji kepandainya. Masing-masing seperti Kim Chu Hoan Chiang. Ngobong Sin Chu. Kek San Pagu. Sesudah melewati ketiga gapura itu baru, lah berhenti bicara sejenak, wajahnya jadi merah, tapi segera ia bicara lagi, tapi sekarang semua itu sudah tak kuhiraukan lagi Tiang Keng menghela nafas. Untuk semua ini entah berapa biaya yang dikeluarkan, belum lagi tenaga unji ye giok, kata Tiang Keng. Sungguh tabiatnya aneh sekali. Semua itu diatur untuk mencelakakan orang lain, juga mencelakakan diri sendiri. Dari Inhoan aku dengar, setiap perangkap sangat berbahaya, sedang orang yang mengatur luitainya semua manusia iblis. Lalu di mana mereka sekarang para undangan ye ye giok sebagian belum sampai, yang sebagian sudah ada di dalam. Mungkin sekarang mereka sedang tidur, kata Unkin. Sebelum kata-kata Unkin selesai diucapkan, di balik Pailo terdengar suara panggilan. Nona kami di sini mau tak mau Tiang Keng dan Unkin terkejut, keduanya langsung menoleh dengan cepat. Dari atas iauteng bambu di samping Pailo, melompat tiga orang, mereka melayang bagaikan burung walet, dan terlihat tiga nona yang mengenakan pakaian serba merah yang ringkas. Mula-mula mereka mengawasi ke arah Unkin. Ketika melihat Tiang Keng mereka jadi heran, mereka berdiri dan sangat tercengang. Mungkin sedikitpun mereka tak mengira nona mereka akan berada bersama-sama dengan Tiang Keng. Ketiga nona itu adalah nona-nona yang mengantarkan undangan ke kota Lim'an. Setelah mengawasi sebentar, mereka langsung mau bicara. Tapi didahului oleh Unkin. Ada apa kata si nona? Ketiga nona itu melengat, mereka saling mengawasi heran. Hwee Shio dari Siang Lim Pei, kata nona yang paling tua. Bentrok dengan Cian Li Beng Tu dan Bu Eng Loset, entah apa sebabnya, tadi pagi-pagi mereka memaksa si Hwee Shio bertarung alih Sunkin berkerut. Sekarang keadaannya bagaimana tanya si nona? Tadi kami lihat Hwee Shio itu sedang menghadapi Bu Eng Loset. Mereka bertarung di atas patok Lohon Hio, tempat yang menjadi gapura kedua, sahup pelayan itu. Sekalipun bertubuh besar dan berat Hwee Shio itu bergerak sangat gesit, tubuhnya ringan, tapi saat ia akan mendapat kemenangan, mendadak Cian Li Beng Tu menghentikan pertarungan. Dia bilang hasil pertandingan itu seh dan tak perlu diteruskan. Lalu Bu Eng Loset digantikan oleh Tiat Kiam Sang Yang Yang akhirnya imam dan Hwee Shio itu bertarung hebat di atas patok Bu Wee Hoa Cung Unkin tertawa dingin. Itu siasat pertandingan berganti-ganti bagai roda kereta kata si nona kesal. Sungguh tak tahu malu kata Tiang Keng Sengit. Semula kami kira mereka sedang bergurau, kata nona pelayan itu. Tapi makin lama mereka bertarung makin hebat, tak ubahnya mereka sedang mengadu jiwa. Kami bingung dan takut, kami tak bisa berbuat apa-apa, lalu kami lari ke dalam untuk melapor tapi ternyata cowokoh tidak ada di tempat. Kau juga tak ada. Karena itu kami jadi bingung, Tiang Keng dan Unkin saling mengawasi. Unjie Giok tak ada. Kemana dia begitu yang ada di benak mereka berdua. Wajah Unkin jadi muram. Teruskan ceritamu kata si nona. Ketiga nona itu jadi ketakutan sekali, belum pernah mereka melihat wajah Unkin begitu bengis. Dua nona langsung tunduk, hanya yang tertua langsung bicara lagi. Ketika kami lari keluar, mereka sudah bertarung di tempat lain, di gerbang ketiga. Di sana seorang yang bertubuh tinggi besar yang disebut Ngo Teng Sin Chiang menghadapi si Huo Shio dalam barisan Kim Chu Hoan Chiang. Si Huo Shio sudah kelelahan, tubuhnya sudah mandi keringat, nafasnya memburu. Tapi kakinya masih tetap gesit dan tenaganya sangat kuat. Gou Teng Sin Chiang sangat tangguh, mereka berimbang, Tiang Keng menghela nafas. Bukan kebetulan Xiao Lin Pei menjadi jago rimba persilatan, kata Tiang Keng, kagum. Padahal Chu Su Tau Chu hanya ahli tingkat dua. Tapi tenaga dan kepandainya harus dikagumi. Maka tak sembarang orang bisa mengalahkannya Tiang Keng berkata begitu karena ia tak mengetahui si Huo Shio seorang pria sejati. Dia juga telah meyakinkan ilmu Capsat Tai Po Heng Lian dari ilmu Tong Chu Kang untuk beberapa puluh tahun tanpa henti. Setau kami mereka yang berjaga di Gapura ketiga lihai semuanya. Barang siapa kurang waspada, ia pasti celaka. Maka siapapun yang terluka, maka lukanya berbahaya sekali. Mereka semua orang undangan cowokoh dan monas sendiri. Kami tak berdaya mencegah pertarungan itu. Akhirnya kami berpencar, yang lain mencari cowokoh dan kami mencari nona. Ternyata kita bertemu di sini kata si pelayan paling tua. Sambil berkata nona-nona itu tetap mengawasi ke arah Tiang Keng. Mereka jadi heran kenapa musuh mereka ada bersama si nona. Apa benar cowokoh tak ada di kamar lektiokhian tanya unkin? Benar tidak ada kata si pelayan. Kami sudah. Apakah sudah memeriksanya dengan benar desaksi nona? Kami sudah mencarinya dengan teliti sekali, sahut si pelayan. Oh keluh unkin. Lalu apakah sekarang Bukintai Su masih bertarung saat kami meninggalkannya? Mereka sedang bertarung hebat sekali, jawab si pelayan. Kembali dia melirik ke arah Tiang Keng. Tiang Keng menyaksikan tingkah nona pelayan itu, mau tak mau wajahnya jadi berubah merah. Unkin menarik nefas, ia menoleh ke arah Tiang Keng. Susu Tautu sedang bertarung, kita harus melihatnya, bukan kata si nona pada Tiang Keng. Benar, kata Tiang Keng. Unkin selama belasan tahun bersama Unjie Giok, sekalipun kera bicaranya mirip, tapi ia selalu mengakhiri kata-katanya dengan pertanyaan, bukan ah sudah mengapa kupikirkan pikir Tiang Keng. Tiang Keng mengawasi kebagian dalam, selain ranggon masih ada pagar dari bambu, kursi dan meja, berarti tempat itu tempat bersenang-senang. Kelihatan jalan berbatu yang menanjak ke arah bukit. Di sana terdapat tanah datar dan disitulah berdiri tiga buah luwitai yang terbuat dari kayu pekiang. Setiap luwitai lebarnya lima tombak kali tiga tombak. Semua sudah dihias indah sekali seperti panggung untuk penunjukkan wayang orang. Ah jika setiap luwitai itu digantungi lian baru tepat kata Tiang Keng. Unkin melirik ke arah Tiang Keng. Lian macam apa kiranya tanya si nona. Aku pernah mendengar dongeng tukang cerita, kata Tiang Keng. Misalnya lian yang berbunyi, dengan kepalan menghajar harimau dari gunung selatan, dengan kaki menemdang naga dari utara. Atau lian lainnya, orang gagah nomor satu dari dunia Kang O, jago rimba perselatan tanpa lawan. Jika ketiga luwitai itu tanpa lian jadi kurang pantas. Si nona tertawa perlahan. Ketiga nona pelayan itu pun ikut tertawa. Tiang Keng malah menghela nafas. Di sini, kata Tiang Keng. Ternyata dongeng dan kenyataan jauh berbeda sekali. Dalam dongeng banyak yang sedap-sedap, sebaliknya dalam kenyataan banyak kepahitan dan kesedihan. Benar, kan mungkin mengangguk perlahan.